Zat, sifat, afal dan asma Allah merupakan dasar atau fondasi utama dalam ilmu tauhid hakiki Kepercayaan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa Dalam arti kata, yang cakupannya lebih luas daripada apa yang hanya dipahami dalam tataran ilmu syariat Jika kamu baru pertama kali mendengar tentang kajian ilmu ketuhanan ini Saya ucapkan selamat, karena kamu bisa memulainya dari sini Untuk memahami bagaimana esanya diri Allah pada Zat, sifat, afal dan asmanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sang Sejati Untuk memasuki ilmu ketuhanan Penting untuk dipahami bagaimana mengenal Zat, sifat, afal dan asma Allah SWT Dan perlu kita ingat bahwa segala perbuatan apapun yang terjadi dan sedang berlaku di dalam alam ini Pada hakikatnya adalah afal Allah Yaitu daripada perbuatannya Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam surat as-sifat ayat ke-96 Bukankah Allah yang menciptakan kamu dan apa saja yang kamu berbuat Khusus kajian, Zat, sifat, afal dan asma Allah Hanya ada pada pelajaran ilmu ketuhanan Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan dalam video ini Akan membuka wawasan baru bagi siapapun yang baru menyimak Atau yang sedang mempelajari ilmu ketuhanan ini Tidak ada hal baru Tetapi coba dipahami Bahwa ilmu ketuhanan bukanlah ilmu yang hanya sebatas kulit Semakin kita mendalami dan mengulanginya Maka akan ada pelajaran baru yang akan kita terima Inilah bahasa kolbo yang tanpa huruf dan suara Yang pertama Zat Firman Allah di dalam surat paha ayat ke-14 Inna ni anulloha la ilaha ila anna Bang Budini hakimis sholah Sesungguhnya Akulah Allah Tidak ada Tuhan kecuali aku Maka Dirikanlah sholat untuk mengingat aku Zat Allah Zat Allah merupakan perwujudan daripada hakikat diri Nur Muhammad Pada alam ketuhanan Zat Allah Bukanlah Tuhan itu sendiri Sebab Tuhan adalah pencipta segala zat Zat Rabbul Izzati Zat mutlak tidak dapat disentuh Dicium Dan juga dirabak Tidak seperti sesuatu apapun Makanya Mengkaji ruang kosong tidak akan ada sesatnya Kemudian Sifat-sifatnya Allah SWT memiliki sifat-sifat Yang tentunya tidak akan sama dengan sifat yang dimiliki oleh manusia Ataupun makhluk lainnya Mengenal sifat-sifat Allah Dapat meningkatkan keimanan kita Dan seseorang Yang mengaku mengenal dan meyakini bahwa Allah itu ada Namun ia tidak mengenal sifat-sifat Allah Maka ia perlu lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT Dan diantaranya Ada tujuh sifat yang melekat pada diri manusia Yaitu yang disebut dengan sifat ma'ani Siapa yang telah berhasil memulangkan Ketujuh sifat tersebut Maka ia akan selamat Sebagai contohnya Zat itu diri Hakikat Nur Muhammad Yang telah ada pada setiap diri manusia Jadi zat itu diri dan sifat itu kelakuannya Jadi siapa yang sebenarnya berkelakuan Inilah hakikat sebenarnya Mengapa zat dan juga sifat Tiada pernah bercerai Selanjutnya Af'al Allah Adalah perbuatannya Bahwa segala yang ada di dunia ini Termasuk diri kita adalah af'alnya Yaitu perbuatannya Adanya bumi Langit Manusia Malaikat Jin Surga dan neraka Dan juga yang lain-lainnya Semua itu merupakan af'al Allah Yang telah disediakan oleh Allah Untuk diri kita Dan cara musyahadahnya Yaitu menyaksikannya Tauhid af'al Tentunya Dengan melakukan syuhud Memandang atau menyaksikan Dan menanamkan keyakinan di dalam hati kita Bahwa segala perbuatan yang menurut kita baik Itu semua dari Allah Allah yang menghidupkan kamu dan apa yang kamu perbuat Perbuatan yang terjadi digolongkan Pertama Baik pada bentuk rupa Dan isi hakikatnya Seperti iman dan taat Kedua Buruk pada bentuk rupa Namun baik pada pengertian isi hakikatnya Seperti kufur dan paksiat Namun perlu digarisbawahi Bahwa tidak akan ada perbuatan buruk pada diri manusia Jika manusianya sendiri tidak melakukan hal yang buruk pada dirinya sendiri Kemudian Yang telah mereka kerjakan Asma'ul husna Secara harfiah Ialah nama-nama Sebutan Gelar Allah yang baik-baik Dan maha agung Sesuai dengan sifat-sifatnya Nama-nama Allah yang maha agung dan maha mulia Itu merupakan Itu merupakan Satu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran Dan kehebatan yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ia berkait dengan sifat dan juga afalnya Dimana Secara umum Kita mengenal 99 nama-nama Allah Dan manusia hanya mampu dan hanya boleh mengenal sifatnya Afalnya dan asma Allah saja Sedangkan zatullah Tidak akan pernah mampu untuk dicapai oleh pemikiran manusia Terpintar sekalipun Maka Pikirkanlah olehmu sifat-sifat Allah Dan janganlah kamu memikirkan tentang zatnya Dalam firmannya Sesungguhnya Allah maha meliputi segala sesuatu Surat Al-Fusilat ayat 54 Dan semua ini adalah kesempurnaan Kebesaran Daripada Zat Sifat Asma Dan juga afal Allah Subhanahu wa ta'ala Sekianlah Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh